Halo guys, malam, bagi yang nanya kenapa kok renovasi gratis gila-gilaan, kenapa renovasi gratis banyak, sampai habis MM-an, give away ratusan sampai MM-an juga. Jadi, kenapa alasan saya bersedekah banyak, jadi saya ada 5 tujuan, yang pertama itu mengajarkan orang untuk bersedekah, yang kedua mengajarkan orang untuk bersedekah yang gak nanggung-nanggung, karena percaya aja sedekah itu gak akan bikin kita miskin, yang ketiga, saya ingin mengajarkan para netizen atau sultan atau calon sultan bahkan teman-teman yang disini, kalau sukses, jangan pelit, jangan takut untuk bersedekah, sedekah gak akan bikin miskin. Nah, yang keempat, saya mengajarkan orang ilmu ikhlas dan ilmu turus, yang dimana aku ingin berbuat baik, tapi aku gak mengharapkan apapun. Gak berharap dari sebuah konten, untuk memasukin Youtube, dapat adsense, dapat sponsor, dapat kontrak ambasador, dapat ini, dapat itu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti gak tulus. Kita baik, tapi kita ada maunya. Nah, pada zaman sekarang ini kan susah dilihat orang itu baiknya tulus atau enggak. Dan 99,99% ya gak tulus, aku baik ada maunya gitu. Kayak buah ayah aja, baik sama cewek ada maunya gitu. Terus, nunjukin aku punya ini, punya itu. Dilihat orang supaya ingin lebih, wah, kastanya lebih tinggi, harkat martabah dan lainnya lebih tinggi. Kalau saya, opini saya, saya gak percaya itu semua. Jadi, pada dasarnya semua orang saya sama. Gak ada harkat martabah deraja, gak ada. Yang membedakan itu akhlak dan kelakuan bagi saya. Kayak yang miskin sama aja. Terus, yang kelima, biar bisa ditiru dan menyebabkan kebaikan. Jadi, banyak yang terbawa emosi untuk, aku juga ingin sedihkah, aku juga ingin membuat baik. Itu ujian utama saya. Kalau masalah tanya uangnya dari mana, dari tabungan dan keringat saya sendiri. Di situ, bisa di cek, saya sebelum viral juga, sebelum saya punya Instagram juga, sudah usaha. Cuman, gak pernah saya review dagangan saya. Saya gak pernah pamer, saya pernah ke lilin dunia. Saya beli ini, gak pernah. Karena, sebagai contoh, kita pamer makanan enak pun. Kalau ada yang nonton pas, gak punya duit, hutangnya banyak, kelapar, gak bisa makan. Itu ngiler, guys. Makanya saya larang istri saya, siapa puan istri saya, jangan upload di medsos. Kasian. Makanya saya gak pernah upload sesuatu yang gimana. Kalau saya upload rumah-rumah mewah itu, itu sebuah karya. Jadi, sebuah pembuktian ke masyarakat, aku bisa. Gak perlu kamu sewa arsitek mahal, arsitek luar negeri. Bahwasannya, cintai perut dalam negeri ada. Dan ini lagi saya pembuktian, bandingin saya nanti dengan arsitek internasional. Hasil kerja saya tahun depan ini. Banyak produk-produk saya yang masterpiece, yang desainnya yang gak umum, unik. Tapi low cost. Sebenarnya kalau kita bicara mewah-mewahan rumah itu tergantung budgetnya. Tergantung luas dan budget juga. Tapi di sini saya buktikan bahwasannya bisa, murah, mewah. Kata siapa, gak bisa. Dan selama ini udah berjalan, banyak ribuan aset saya jual. Kos-kosan, gedung, tanah, rumah, dan lain-lain. Banyak juga yang sudah saya renovasi, maupun jasa baru dari nol. Jadi di situ saya buktikan, bisa gitu. Hasil yang unik, hasil yang keren itu bisa. Udah jelas ya, jadi kerjaan saya itu developer, desainer, pengusaha, investor juga iya. Jadi saya juga banyak memodalin pabrik-pabrik, atau pengusaha-pengusaha juga iya banyak. Cuman saya gak mau nama di blow up. Dan kerjasamanya itu gak seperti bank, atau gak seperti orang-orang lain yang wajib ada bagi hasil, wajib ada bunganya. Gak ada. Di saya ya seikhlas kamu aja. Saya ikhlas kamu, saya ajarin kamu, saya matengin kamu, saya pantau terus kamu, saya bantu sampai goal, sampai selesai. Nah itu juga saya ajarin kamu, berdasarkan pengalaman saya. Jadi itu si tujuan saya, terus tahun depan. Saya ada punya 650 cabang kantor di seluruh Indonesia. Dan itu SOP saya, saya wajibkan bersedekah satu renovasi gratis setahun kerja sama saya. Jadi kalau tahun depan itu udah minimum itu satu, satu cabang satu. Kalau satu cabang dua, udah 1200 renovasi gratis. Jadi kalau satu aja udah 650 renovasi gratis. Dari saya misal setahun 50 rumah, udah 700 unit renovasi gratis. Yang mohon doanya supaya cabang-cabang saya lancar, saya lancar, saya sehat, cabang-cabang saya sehat. Itu sih tujuan utama saya. Jadi renovasi ada yang tanya, Pak kok di kota-kota besar? Enggak gitu loh. Di Jakarta itu karena kebetulan yang dapat orang Jakarta gitu. Memang Jabodetabek saya pilih karena saya pernah merantau di Jakarta 11 tahun. Terus Surabaya, Sidoarjo ada dua. Nantinya juga akan Jawa Tengah, Jawa Barat yang lain, Maluku, NTT, Papua, Bali, semua akan kebagian. Giveaway saya aja, kan total-total udah M guys. Gak ada syarat yang harus follow ini, follow ini, ikutin ini, jawab pertanyaan ini, gak ada. Jadi saya ikutin saya live, nanti komen, saya pilih. Nanti yang nantinya netizen, gabung video, dikasih berapa guys. Yang nantinya netizen. Sama renovasi juga gitu, syaratnya bukan kalian mengajukan. Bukan foto, video, dikirim ke DM saya yang gak gitu. Jadi, kalian ikutin live saya. Gak harus follow Instagram saya kok, tenang aja. Saya gak gila followers. Saya beli followers bisa, dan banyak akun-akun yang followersnya jutaan. Kak, mau beli gak 10 juta lah. Kalau saya beli aja udah bisa, cuman ngapain? Gak harus follow saya, kalau bisa gak usah follow. Ikutin live di Instagram saya. Terus, sebelumnya itu saya ada pemberitahuan. Guys, tiga hari lagi saya akan ngadain renovasi gratis. Saya akan pilih live Instagram ya. Jam sekian, tanggal sekian. Ketika ikut live ribuan orang, nanti akan saya pilih acak. Gabung video. Ditunjukin rumahnya, layak gak? Makanya untuk followers baru, coba ditonton semua IGTV saya juga yang lama-lama. Memang lama. Mungkin seminggu baru kelar. Ngestark saya. Nah, itu memang cara saya. Unik dan gak ada yang lain. Dan di saya, pure gak ada. Supaya saya dapet duk. Supaya perusahaan saya maju. Kalau orang, pemberiteter nembaknya itu buat promo perusahaan dia, supaya dapet kerjaan, gak ada. Gak usah pake saya, gak apa-apa. Karena saya juga, apa, banyak kerjaan dan usaha yang lain yang di luar. Usaha saya banyak. Dan saya dan gak adanya cabang pun juga masih hidup. Masih giveaway. Cuma saya gak pernah post atau blow up ke publik-publik gitu. Jadi itu intinya, yang saya inginkan itu, gak ada pemikiran aneh-aneh. Saya juga gak banyak ngomong. Silahkan dibuktikan, di cek. Renovasi gitu saya benar-benar gratis, gak? Terus giveaway saya itu benar-benar nyampe, gak? Yang terbantu banyak, gak? Dan saya anti yang pamer-pamer. Saya pengen viral gampang. Kalau ngapa-ngapa, cuman saya gak mau. Emang ini apa adanya saya? Saya kemana-mana juga masih naik motor, masih makan tempe sama sabel, dan angajah. Sekarang pertanyaannya, kalau uang kalian ratusan miliar di rekening, mau gak? Jadi kuli? Gak akan mau. Nah ini saya ngajarin pemuda-pemuda di seluruh Indonesia, maupun di luar negeri. Kalian jangan dimanjakan oleh apa yang kalian raih. Banyak orang yang gila-gila. Gila, gue sekarang jadi gila. Nah tamu, gue gila, gue jadi gini. Ngapain? Apa yang dibanggakan? Kamu jadi ini, jadi ini, gak usah. Hidup itu apa adanya, kalau kata orang zaman dulu, asali kiri ya, kiri ya. Hidup apa adanya, asali makan nasi, makan nasi, gak usah sok-sokan. Karena itu bikin diri kita gak nyenyak gitu. Oh ya, pesan saya satu lagi. Jangan pinjol-pinjol pinjaman online. Itu menyesatkan, menjerumuskan. Karena ada karyawan saya yang terkena pinjol itu ada sebeberapa orang. Itu saya marahin, bahkan saya keluarkan. Jadi pesan saya, jauhi pinjaman-pinjaman online. Itu gak bagus, guys. Kalau gak punya duit, udah tirakat aja. Hidup apa adanya aja, berusaha kerja. Bisa tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.